Seorang dokter asal Palembang, Sumatera Selatan ditangkap dan dijemput paksa oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait adanya laporan dari artis Kartika Putri dalam bugatan kasus ITE Informasi Transaksi Elektronik. Terjadi apa-apa, saya akan tuntut kalian dan saya bawa persoalan ini sampai kepada Kompornas, Kapolri, Komisi 3 DPR dan Presiden. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Inilah suasana anggota kepolisian Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat bergerak melakukan penjemputan paksa kepada seorang dokter bernama Richard Lee. Dokter Richard Lee ditangkap saat berada di rumah kediamannya di Komplek Perumahan Investama di Jalan Brickjen Hasan Kasim, Kecamatan Kalidoni pada Rabu Siang. Dokter Richard Lee ditangkap dengan adanya tindakan laporan dari artis Kartika Putri di Polda. Sebelumnya dokter Richard Lee mengkritik di akun channel Youtube miliknya menyebut ada salah satu produk kecantikan berupa krim wajah yang dinilai berbahaya mengandung merkuri. Saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, dokter Richard Lee meminta kepada penegak hukum agar penangkapannya didampingi oleh kuasa hukumnya. Dirinya tidak mau jika dibawa ke Polda Metro Jaya sebelum kuasa hukum dirinya datang. Namun petugas langsung saja membawa dokter Richard Lee ke dalam mobil, upaya ayah dan istri dokter Richard Lee menahan mobil petugas agar tidak bisa dilakukan pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Di hadapan awam media, istri dari dokter Richard Lee menangis dan menceritakan peristiwa setelah terjadinya penangkapan di rumahnya. Reni menyebut suamnya ditangkap secara paksa. Sementara keluarga dan kuasa hukum dokter Richard Lee, Rezaman Arim Dasution, memprotes penangkapan yang dilakukan oleh penyidik anggota Polda Metro Jaya karena kondisi kliennya saat ini sedang mengalami sakit. Jika terjadi apa-apa pada klien dirinya, ia akan siap menuntut kepada Komnas HAM dan Komisi 4 DPR, bahkan sampai ke Presiden. Maksudnya apa? Belum ada pemberitahuan tersangka. Baik kepada saya maupun kepada klien saya. Lalu kemudian, kok tiba-tiba di bawah dikasih surat ini? Menyebut surat tersangka. Di sini tanda tangannya oleh Dirk Rimsus. Saya belum pernah terima. Langsung surat kuning begini tersangka. Putihnya mana? Ini kuning. Yang putih harus ada pemberitahuan dong. Nah, kalau penyidik dianggap dia melakukan kejahatan atau melanggar apa yang sudah disita oleh kepolisian, panggillah dia baik-baik. Panggil dia. Anda sebut, kami sudah gelar. Sudara Rijali tersangka, dengan ini kami panggil sudara. Datang, kita dampingi. Dan itu sudah ditawarkan tadi. Benar nggak? Kenapa dipaksa ditangkap? Memang kemalah dia. Jadi saya minta Pak Kapolri supaya memperlakukan hukum dengan benar, dengan menindah orang-orang yang melakukan sikap, arogan seperti ini. Saya lihat di videonya. Dia mau buang hari kecil, tidak boleh. Saya patut menduga. Ada apa kok persoalan sekecil ini? Remeh temeh seperti ini. Dan dia bukan status tersangka. Baru hari ini, terus langsung ada penangkapan. Ada apa dengan dia? Tapi kalau dia tadi menghina kepala negara, Menghina simbol negara, Terorisme, Berbahaya bagi negara, silakan. Itu pun ada kewajiban. Untuk memberikan hak-hak dia. Kok sekarang tidak ada? Terhadap klien saya. Dan dia dibawa, saya tidak tahu. Pak Kapolri, bagaimana seorang penyidik tidak memberitahu mereka jalan darat atau lewat udara? Tidak boleh digampingi oleh kuasa hukum yang ada di kota saya. Saya tidak tahu dia dimana sekarang. Dan dia itu urusan pinggangnya baru sakit. Terjadi apa-apa, Saya akan tuntut kalian, Dan saya bawa persoalan ini, Sampai kepada Kuampornas, Kapolri, Komisi 3 MPR, Dan Presiden. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Palembang Baru TV mengabarkan. Selamat menikmati.